Saya harap, kami harap semua dukungannya, jangan hanya sebatas, ya saya mendukung, saya mendukung, tapi buktikan dukungannya seperti apa, apakah itu dalam bentuk fasilitas, seperti yang Semen Padang berikan, seperti yang Kabusira berikan, atau seperti yang lainnya. Mengusung target lolos ke PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, tim Prapon atau Poril Sumatera Barat Cabang Sepak Bola terus mantapkan persiapan. Ditemui di venue training center tim Poril Sumbar di lapangan Cubada Indarung, Kota Padang, Jumat 22 September 2023, tim Yandina Kodai, coach Dian Rama serius menggelar latihan pagi. Dijelaskan Dian Rama, tim Poril Sumbar telah memasuki minggu keempat persiapan yang artinya sudah masuk ke fase persiapan khusus. Nantinya akan ada 23 pemain yang akan dibawa ke Poril dari 26 jumlah saat ini. Menurut Dian, tim pelatih akan terus menggelar sistem promosi dan degradasi hingga batas akhir penentuan kuota pemain. Baik, timeline kita sesuai dengan program kerja yang kita sampaikan ke ASPRO. Sekarang kita sudah memasuki minggu keempat latihan. Di fase latihannya kita sudah masuk ke masa persiapan khusus. Sudah banyak bicara ke taktik dan strategi tim. Tapi tetap secara kondisioningnya kita maintenance karena sudah lewat fase persiapan umum. Nanti di sini nanti kita sudah mulai akan ada try-in atau try-out. Kembali dari situ nanti dua minggu sebelum Poril kita baru masuk ke persiapan prokompetisi. Di situ nanti baru kita evaluasi apa kelemahan kita selama kita menjalani try-in, try-out. Jumlah pemain saat ini masih ada 26 orang plus dua orang trial karena seperti awal dulu kita janji bahwa akan selalu ada promosi degradasi. Jadi setiap weekend kita akan pengurangan. Saat ini masih kita men-trial dua orang posisi center back. Nanti endingnya di 30 September sesuai dengan skedul dari Kony baru kita tentukan 23 pemain. Kalau uji coba kita baru sejauh ini baru dua kali. Yang pertama itu di minggu pertama latihan kita istilahnya bukan uji coba ya, latihan bersama dengan SKU. Karena kita melihat anak-anak yang hasil seleksi, pantauan seleksi di Agus Salim itu. Waktu seleksi kan mereka bermain bersama-sama mereka. Sekarang kita coba mereka bermain dengan tim yang lain. Baru itu hasilnya kita kalah 2-1. Kemudian uji coba yang kedua itu Sabtu kemarin kita lawan timnya Liga 3 Periaman, Josal FC. Di situ kita melihat karena masih dalam fase persiapan umum, kita melihat sejauh mana peningkatan kondisi fisik anak-anak. Jadi di situ kita main high pressure, tapi karena kita banyak kita bagi dua tim. Jadi masing-masing tim kerja maksimal 45 menit, 45 menit. Di situ juga kita kalah 4-3. Evaluasi itu kita selama uji coba kita tidak pernah melihat skor. Kita sesuai dengan apa topik yang kita lihat pada saat itu. Saat ini seleksinya berupa mereka semua diikutkan ke program yang sudah kita susun. Nanti di setiap latihan itu kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Apakah mereka cepat menyatu dengan tim. Yang penting yang kita cari adalah yang terbaik di 23 orang. Tempat latihan kenapa kita memilih di Indarung? Sebetulnya bukan memilih ya. Kita memberikan beberapa alternatif ke ASPRO dan manajemennya. Ada beberapa tempat yang di mana di situ bisa ada penginapan, bisa ada lapangan latihan. Ternyata dari ASPRO mungkin dari beberapa tempat itu dealnya dengan Semen Padang. Jadi kita sangat berterima kasih sekali dengan pihak PT Semen Padang yang sudah membantu kita sarana. Juga dari PT Kabusirah SP juga membantu kita sarana. Kita bisa latihan, kita bisa dicoba di sana. Mudah-mudahan semakin lancar ke depannya untuk persiapan tim ini. Jadi jangan sampai sejauh ini tidak ada kendala yang mengharuskan tim ini tidak latihan. Nah itu artinya. Agenda ke depan yang terdekat itu jadulnya kita hari Selasa besok. Insya Allah game dengan tiga naga dari Pekanbaru. Mungkin mainnya kalau tidak di Agus Salim mungkin di lapangan Semen Padang FC. Kalau target kami, bukan hanya saya pribadi, semua tim kita sepakat. Target kita lolos ke PON 2024. Dari progres pemain semua sampai hari ini peningkatannya Alhamdulillah sangat baik. Tinggal kalau strategi itu kita lihat seperti apa lawan yang akan kita hadapi. Jadi kita tergantung lawan, kita evaluasi lawannya, nanti baru strategi apa yang kita siapkan. Yang pasti selama latihan ini kita juga sudah menyiapkan beberapa alternatif. Plan A, Plan B, Plan C. Harapannya adalah sama-sama kita dukung tim ini karena ini bukan klub, ini untuk membawa nama Sumatera Barat. Saya harap, kami harap semua dukungannya jangan hanya sebatas, ya saya mendukung, saya mendukung, tapi buktikan dukungannya seperti apa. Apakah itu dalam bentuk fasilitas seperti yang Semen Padang berikan, seperti yang Kabusira berikan, atau seperti yang lainnya. Yang penting sama-sama kita dukung dan sama-sama mohon doanya supaya kami bisa berikan yang terbaik untuk Sumatera Barat. Tim Porwil Sumatera Barat cabang sepak bola berisikan susunan pelatih yang notabene-nya banyak berkutat dengan sepak bola usia muda. Berikut susunan pelatih Tim Porwil Sumatera Barat 2023. Direktur Teknik John Arwandi. Pelatih Kepala Dian Rama Saputra. Asisten pelatih Deddy Umar dan Revo Ramadan. Pelatih Fisik Rido Bahtra. Pelatih Kiper Afrianto. Pelatih Kepala Dian Rama Saputra.